Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Ika Rahman saya dosen fisioterapi yang mengampu mata kuliah masas untuk pertemuan pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang sejarah masas disini kita akan membahas tentang sejarah masas yang mana disini dimulai dari masa prasejarah yang mana pada masa ini itu dibuktikan yang mendukung posisi masas itu telah dipraktekan oleh beberapa kelompok orang di dunia yang mana pada arkeolog disini telah menemukan beberapa artifak yang menunjukkan bahwa penggunaan masas itu di sejumlah wilayah dunia kemudian masas juga sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi yang mana di beberapa tempat di dunia kemudian di Indonesia juga masas sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita tetapi perkembangannya itu belum begitu pesat karena biasanya itu ditularkan secara turun-menurun selanjutnya itu ada pada di masa kuno atau di masa leluhur yang mana pada masa ini itu di kawasan timur pemikiran atau perhatian terhadap sakit itu telah ditulis sejak di China selama ribuan tahun yang mana telah menunjukkan bahwa praktek masas itu sudah ada semenjak 3000 sebelum masehi namun pada periode abad kedua disitu sebelum masehi dan abad pertama sebelum masehi pengobatan di China itu telah mulai ada yang mana naskah yang ditemukan di China itu mulai abad kedua sebelum masehi membahas tentang masas sebagai salah satu metode perawatan terhadap penyakit yang beraneka ragam berikutnya kita masuk ke sudah berubah menjadi metode baru yang mana selama lebih dari 50 tahun beberapa gaya teknik masas itu baru telah muncul sementara sempitnya ruang gerak nah itu melarang adanya pembahasan yang terperinci mengenai semua prosedur ini kemudian beberapa diantaranya itu memerlukan perhatian yang sebagai suatu aturan umum teknik-teknik baru inilah yang melebihi konsep-konsep asli masas Wedia dan sebagian besar dikembangkan di Amerika Serikat sejak 1960 untuk masas yang kita gunakan pada teknik dasar masas ini adalah dengan menggunakan teknik masas Wedia sebelumnya kita akan membahas ada beberapa teknik masas yang pertama itu ada teknik masas Eselen yang mana teknik masas Eselen ini dirancang untuk menciptakan suatu keadaan relaksasi yang lebih dalam dan kesehatan secara umum jika dibandingkan dengan sistem Swedia masas Eselen ini biasanya lebih lambat dan lebih berirama dan menekankan pada pribadi secara keseluruhan tapi ini bisa dikombinasi dengan antara teknik Swedia dan teknik Eselen kemudian setelah teknik Eselen kita ada bahas sedikit itu tentang roffling yang mana di sini masas roffling itu dikembangkan oleh dokter Ida Rolf merlibatkan suatu bentuk kerja jaringan dalam yang melepaskan atau mengendurkan adesi atau peleketan dalam jaringan fleksibel atau jaringan pada fascia yang mengelilingi otot-otot kita tapi di sini secara umum itu gaya ini meluruskan segmen-semen tubuh melalui manipulasi pada fascia kemudian berikutnya ada deep tissue massage di sini deep tissue massage itu menggunakan teknik stroke atau stroking itu tekanan yang perlahan secara langsung kemudian dengan menggunakan pergeseran nah seperti namanya ini prosedur ini bisa diaplikasikan dengan tekanan yang lebih besar pada lepisan otot yang lebih dalam daripada massage Wedia selanjutnya itu ada spot massage nah yang massage di sini itu untuk biasanya digunakan pada untuk keperluan atlet dan terdiri dari beberapa kategori dua kategori yang pertama itu ada untuk pemeliharaan dan persiapan perlombaan sebelum perlombaan atau setelah perlombaan di sini spot massage juga digunakan untuk mempromosikan penyembuhan dari cedera yang mana nanti kita juga mempelajari tentang fisioterapi olahraga untuk penanganan kasus cedera olahraga kita bisa menggunakan massage olahraga atau dengan menggunakan spot massage kemudian selanjutnya ada neuromuskular massage di sini neuromuskular massage merupakan suatu bentuk massage dalam yang mengaplikasikan tekanan jari yang terkonsentrasi pada otot-otot tertentu jadi di sini bentuk massage ini membentuk memutuskan atau memecahkan siklus kejam urat dan sakit dan bentuk ini biasanya digunakan pada titik pemicu rasa sakit terutama pada kasus-kasus gangguan neuro neuromuskular massage ini bisa kita aplikasikan kepada pada pasien-pasien yang mengalami gangguan neuro yang mana merupakan simpul ketegangan dari ketegangan otot yang menyebabkan rasa sakit pada bagian-bagian tubuh yang lain kemudian di sini kita membahas tentang pengertian massage dari beberapa negara jadi pengertian massage sendiri itu berbeda-beda di tiap negara tetapi dengan arti yang sama kalau di Perancis itu disebut dengan measure atau disebut dengan menggosok kemudian di Yunani itu ada measure artinya itu memijat atau memelulut kemudian di Arab itu ada mash yang artinya itu menekan dengan lembut kemudian di sini dari Yahudi itu ada measure artinya meraba kemudian di Indonesia sendiri di negara kita itu sering menyebutnya itu seperti memijat, mengurut, atau melulut di sini ada beberapa definisi massage yang menurut Douglas Garam itu mendefinisikan massage adalah sebagai manipulasi jaringan lunak dengan prosedur manual dan mekanik yang mana dilaksanakan secara metodis untuk menghasilkan efek fisiologis dan terapetik di tubuh kemudian menurut William Murrell bahwasannya massage itu merupakan metode ilmu yang mengembuti penyakit tertentu dengan manipulasi yang sisematis pula kemudian ada Garrett Bird yang mana massage di sini merupakan manipulasi jaringan kemudian manipulasi ini diatur dan dilaksanakan dengan tangan untuk mempengaruhi saraf kemudian otot dan sistem peredaran darah kemudian sistem limpa secara lokal maupun general kemudian menurut Milan Eknap nah di sini suatu istilah yang digunakan untuk menandai suatu kelompok manipulasi jaringan tubuh yang terbaik dilakukan dengan tangan untuk mendapatkan efek pada saraf sistem otot dan sirkulasi itulah tadi beberapa definisi massage ya dari menurut beberapa peneliti tentang penjelasan dari massage kemudian kita di sini akan membahas tentang etika fisioterapi ya etika fisioterapi di sini adalah untuk measure itu sendiri atau dari fisioterapisnya nah untuk etika fisioterapi terhadap diri kita sendiri itu yang pertama adalah seorang fisioterapis ketika menjalankan terapi massage nah itu selalu menjaga kesehatan agar dapat menaikkan tugas dengan sebaik-baiknya kemudian seorang fisioterapis juga di sini harus mengetahui tentang tanggung jawab dan batas-batas tugasnya dan pakaian untuk fisioterapi sendiri itu harus rapi dan bersih dan memberikan kelonggaran untuk bergerak ya dalam memberikan penanganan massage pada pasien atau klien berikutnya di sini untuk tanda pengenal dipasang di dada kemudian agar membantu mengingat fisioterapinya kemudian untuk fisioterapinya rambut harus pendek dan diikat ke belakang supaya tidak mengganggu pada waktu menjalankan tugas kemudian untuk fisioterapi pakailah diodoran untuk mencegah bau badan dan tangan harus bersih, kuku harus pendek kemudian waktu menjalankan tugas itu jangan memakai perhiasan seperti arloji dan gelang akan menyebabkan, takutnya itu akan menyebabkan terjadinya gesekan ke kulit pasien kemudian di sini kita membahas tentang hubungan dengan pasien atau kolega dan para medis nah di sini seorang fisioterapi dalam melaksanakan terapi massage itu harus dengan tulus, ikhlas, dan kemampuan yang semaksimal mungkin kemudian dalam menjalankan tugasnya itu seorang fisioterapi harus menghargai terhadap agama kemudian kepercayaan yang dianud oleh pasien atau klien di sini berarti kita tidak boleh membeda-bedakan agama kita antara fisioterapi dengan kliennya kemudian dalam melaksanakan terapi massage, seorang fisioterapi di sini juga tidak boleh membedakan antara kebangsaan, suku, kebudayaan, kemudian warna kulit dan yang lainnya seperti politik dan tingkat sosial tamu merupakan seorang individu yang unik jadi beberapa pasien itu memiliki pribadi yang berbeda-beda nah di sini mereka juga memiliki kelemahan, kemudian kelebihan, kemudian kekurangan nah di sini perlulah bahwa mereka, perlakukanlah mereka itu dengan ramah kemudian penuh perhatian dan rasa hormat dan indarilah percakapan yang bersifat pertentangan antara terapis dengan pasien kemudian berikan kepercayaan pasien atau klien kepada fisioterapis sesuatu yang suci dan patut dihormati kemudian sedapat mungkin dapat memelihara hubungan yang baik dengan para kolega dan para medis yang lainnya baik untuk sejarah masas pada pertemuan pertama ini kita tutup dulu sampai di sini lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb 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 Terima kasih.